Intro Terima kasih Anda masih bersama Ainews Batam Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Batam membuka pekan imunisasi polio pagi tadi Kegiatan yang akan digelar hingga 15 Maret mendatang tersebut Menyasar balita 0 hingga 59 bulan Yang merupakan usia paling rentan tertular virus polio Dinas Kesehatan Kota Batam pagi tadi membuka pekan imunisasi polio Yang dipusatkan di Tiban Center Rencananya imunisasi polio ini akan diselenggarakan hingga 15 Maret mendatang Serentak di Indonesia Kecuali Yogyakarta yang telah bebas polio Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal mengatakan Pelaksanaan pin polio ini bertujuan agar Indonesia bebas polio Menurut dia sasaran pin polio adalah anak usia 0 hingga 59 bulan Karena merupakan kelompok paling rentan tertular virus polio Sama ini dalam rangka eradikasi polio 2020 Harapan kita ya khususnya Batam Jangan sampai terjadi kasus polio lagi Makanya pada hari ini barusan telah dicanakan oleh Bapak oleh kota Jangan sampai terjadi lagi polio Makanya kita lakukan sekarang ini 8 Maret sampai 15 Maret Masyarakat yang memiliki balita diimbau untuk mendatangi pos pin posyandu Polindes, poskesdes, poskesmas, rumah sakit dan pos pelayanan imunisasi lainnya Di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Batam Pin polio juga diadakan di sejumlah tempat di sekolah, pasar, terminal, pelabuhan dan bandara Dari Batam, Winston Manurung, memberitakan Dari Batam, Winston Manurung, memberitakan